Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Rizky Kelana Di channel saya, Kalas Channel Saya doakan sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat amin Amin ya rabbalan amin Seperti biasa, saya mengamati bulan menggunakan teleskop handmade Lensa objektif 93800mm Lensa okuler saya gunakan 23mm Dan kamera handphone saya gunakan Redmi Note 10 5G Pada video kali ini, saya melakukan pengamatan bulannya selepas maghrib Dan Alhamdulillah di tempat saya pada hari ini Pada hari Rabu, tanggal 31 September Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 4 safar Kondisi langitnya cerah, setelah hari-hari sebelumnya di tempat saya Sempat mendung dan bahkan ada yang sempat hujan Hujannya deras, jadi bulan di tempat saya tidak tampak Alhamdulillah pada hari ini, di tanggal 4 safar Bulannya tampak, kalau kita lihat ini masih masuk ke fase sabit awal Atau sabit muda ya Ini bisa lihat sahabat sendiri Bagaimana bentuk atau permukaan dari bulan itu sendiri Kawah-kawahnya juga tampak jelas disini ya Karena memang kondisi langit, Alhamdulillah cerah ya Walaupun memang tidak bersih, cerah sekali gitu maksudnya Tetap masih ada awan gitu ya Yang kadang suka menutupi bulannya itu sendiri Tapi Alhamdulillah masih bisa terlihat ya Kalau kita lihat nih, permukaan kawah ya Nah sahabat bisa lihat Ini masih awal ya Jadi memang ketika bulan fase sabit ini Maka kawahnya itu akan terlihat Tapi nanti semakin dia bertambah besar iluminasinya Atau bulan sabitnya semakin besar Maka yang di bagian bawah-bawah dari bulannya ini ya Atau bagian yang sabit ini Kawahnya tidak akan terlihat ya Karena dia mendapatkan cahaya yang banyak Sehingga seolah-olah kawahnya itu tidak ada Padahal sebenarnya kawahnya itu ada Nah ini sahabat bisa lihat sendiri ya Bagian sebelah sini, sisi sebelah sini Kemudian bagian sisi tengah ya Nanti saya tampilkan sisi tengah dari bulan sabit ini Itu juga masih terlihat kawah nih Nanti kalau perhatikan ya Kalau sahabat perhatikan nanti Nah ini kawah-kawah disini nih Ketika bulannya semakin tampak besar iluminasinya Maka tidak akan tampak dia Ini fenomena gitu ya Yang memang Ya seperti itu memang gitu ya Jadi ketika Apa namanya Cahaya yang didapat bulan itu Sudah sempurna gitu ya Fase purnama ya Mungkin nyaris Kawahnya itu Tidak tampak seperti kawah gitu Hanya hitam-hitam saja gitu ya Nah ini Nah sahabat lihat nih ya Kawahnya ini Bentuknya Ukurannya gitu ya Ini Macam-macam Ada yang ukurannya besar Ada yang bentuknya bulat Ada yang tidak bulat gitu ya Inilah Apa namanya Keindahan Dari Bulan itu sendiri ya Yang memang Kalau Sahabat Ngikutin gitu ya Video yang saya buat itu ya Kawahnya macam-macam gitu Nah ini Sisi yang Sebelah sini ya Jadi kita lihat Sisi yang satunya lagi Bagaimana Kawahnya pun juga Bisa kita lihat gitu Nanti kita bandingkan Kawahnya itu Lebih banyak yang mana Antara sisi yang tadi Dengan sisi yang sebelahnya Oke Nanti saya Pas kan dulu Nah ini ya Nah ini Ini kawahnya Kalau sahabat lihat Lebih Banyak lagi nih Itu ukurannya ya Bahkan di dalam kawah Yang besar Ada kawah lagi yang kecil gitu Ya Jadi Ya macam-macam lah Gitu ya Kalau sahabat perhatikan Disini Nah ini Mungkin ya Biar agak begitu Pertahuan Nah Apa itu yang lewat tuh Ya kalau lawar Barusan lewat tuh sahabat Oke Ini saya atur dulu Fokusannya dulu Oke Gak susah ya Maaf Malum karena emang Tripod yang saya gunakan Ya tripod yang Dirakit sendiri gitu ya Bukan pabrikan gitu Kalau pabrikan sih Lebih mudah untuk Mengoperasikannya gitu Karena ini memang Tripod Kita rakit sendiri gitu ya Dari Tripod Sound system gitu ya Ya Seperti ini gitu Hasilnya Tapi ini juga sudah Membantu sekali gitu ya Dengan Apa namanya Spek dari Teleskopnya yang cukup besar Kita Kita menggunakan Tripod dari Sound system itu Sudah Membantu sekali Kita Oke ini ya Perhatikan sahabat semua Bagaimana Kawahnya itu Ya Lebih banyak sih Kalau saya Perhatikan Kemudian juga ada Dataran tinggi ya Atau Pegunungan-pegunungan Di sana Baik mungkin ini dulu Sahabat semua Untuk pengantar Saya di video kali ini Untuk selanjutnya Saya ucapkan Selamat Menonton Atau menyaksikan Video Bulan di tanggal 4 Safar Dan Tepatan dengan Tanggal 31 Agustus Saya ucapkan Selamat Menyaksikan Oh ya Untuk sahabat semua Yang baru bergabung Di channel saya Mohon dukungannya Dengan cara Men-subscribe Like Share Dan juga Comment Serta jangan lupa Mengaktifkan Tombol Notifikasinya Sehingga Ketika nanti Saya mengupload Video-video Terbaru Sahabat semua Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Video tersebut Dan Sahabat semua Yang sudah Men-subscribe Saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Atas dukungannya Dan semoga Apa yang Sahabat Sudah lakukan ini Bisa menjadi Tambahan Motivasi Buat saya Sehingga Nanti saya Bisa lebih Semangkat lagi Untuk Memberikan Atau meliput Video-video Penampakan-penampakan Baik itu Bulan Planet Matahari Ataupun Benda-benda Langit Yang lainnya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik sahabat semua Mungkin sampai Disini dulu Untuk Video dari saya Video penampakan Bulan Di tanggal 4 Safar Yang bertepatan Dengan Tanggal 31 Agustus Saya ucapkan Terima kasih banyak Untuk Sahabat semua Yang sudah Meluangkan Waktunya Untuk Menonton Video saya Dari awal Sampai dengan Selesai Dan tetap Mengikuti Channel Saya Dan video-video Video yang saya Upload Saya ucapkan Terima kasih Banyak Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati